perhatian, perhatian disini Abdul Rifai kapten kapal Tampomas 2 kepada segenap penumpang kapal kami beritahukan di bagian palkas sekarang sedang terjadi kebakaran para penumpang kami minta untuk tidak panik awak kapal sekarang sedang berusaha untuk memadamkan kebakaran itu penumpang-penumpang yang berada di bagian buritan penumpang-penumpang yang berada di tempat lain di kelas atau di bed agar segera menuju ke anjungan dan haluan kapal sekali lagi seluruh penumpang agar segera menuju anjungan dan haluan kapal petunjuk-petunjuk selanjutnya tentang pemakaian pelampung dan pemakaian sekoci pengelamat akan diberikan oleh anak buah kapal disana sekali lagi kami tekankan, jangan panik tapi bergeraklah secepat mungkin ke tempat yang telah kami tentukan terima kasih halo sahabat tokoh dimanapun berada kita berjumpa kembali untuk berkisah dan bercerita dan cerita kali ini adalah tentang seorang kapten kapal Abdul Rifai yang memenuhi janjinya menjadi orang terakhir ketika tragedi tenggelam dan terbakarnya kapal Tampumas Dua pada tahun 1981 dan untuk mengetahui bagaimana kisah tragis keadaan Tampumas Dua sampai kapten Ripa ini menghempuskan nampak terakhirnya di kapal kita saksikan untuk bersama-sama dan sebelum melanjutkan menonton video ini untuk terus mendukung channel ini maka jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share check it out sahabat tuaku kapten kapal Abdul Rifai memenuhi janji menjadi orang terakhir di kapal Tampumas Dua ketika terjadi kebakaran dan tenggelam kapal Tampumas tersebut tragedi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tampumas Dua menyimpan misteri dan kejadian 39 tahun yang lalu ini merupakan sebuah sejarah kalang maritim Indonesia pada tanggal 27 Januari 1981 kapal milik PT Pelini tersebut tenggelam di perairan dekat Kepulauan Masalembo, Laut Jawa musibah ini menyebabkan tewasnya 431 orang penumpang kapal sejumlah fakta terkuat di balik musibahan khas tersebut berikut ini beberapa fakta diantaranya yang pertama sejak awal sudah muncul beberapa kali kerusakan kapal Tampumas sebenarnya sebuah kapal bekas berusia 5 tahun yang dibeli dari Jepan begitu dioperasikan kapal ini sudah melakukan pelayaran untuk jalur Jakarta Padang dan Jakarta Ujung Pandang dulu masih Ujung Pandang sekarang sudah menjadi Makassar namun setiap pelayaran selesai kapal ini hanya punya waktu 4 jam untuk istirahat sebelum melakukan pelayaran selanjutnya selain itu perawatan mesin rutin juga hanya dilakukan sekedarnya pada pelayaran perdananya pada tanggal 2 sampai 13 Juni 1980 dengan rute Padang Jakarta Ujung Pandang sudah terjadi beberapa kali kerusakan para wartawan dan sejumlah anggota DPR yang turut serta dalam pelayaran perdana ini juga menyaksikan serta mempertanyakan beberapa kerusakan yang terjadi selama pelayaran beberapa diantaranya mulai dari kapal yang berputar-putar di radius yang sama karena rusaknya salah satu knop otomatis pengatur mesin kapal matinya aliran listrik dalam waktu yang lama serta 6 kali kerusakan mesin selama perjalanan pada tanggal 24 Januari 1981 pukul 19 waktu Indonesia Barat kapal Tampumas II berangkat dari pelabuhan Tanjung Prilip Jakarta dengan tujuan Ujung Pandang data menyebutkan bahwa kapal tersebut membawa 1.054 penumpang 191 mobil dan kurang lebih 200 sepeda motor seorang pemandu kapal menyebutkan bahwa salah satu mesin kapal sebenarnya telah mengalami kerusakan sebelum bertolak hingga akhirnya pada tanggal 25 Januari pukul 20 waktu Indonesia Tengah terjadi kebocoran bahan bakar dan puntung rokok yang berasal dari ventilasi kemudian menibulkan percikan api usaha pemadaman selama 2 jam gagal dan api justru dengan cepat menyebar pada Senin malam Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut menyatakan bahwa KM Tampumas II mengalami kerusakan mesin namun sudah bisa diatasi tapi nyatanya selasa pagi asap tipis masih terlihat di belakang kapal sebelum akhirnya api semakin membesar dan membuat Tampumas miring sebelum akhirnya tenggelam dengan cepat dan pada tanggal 27 Januari 1981 sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih 30 jam setelah percikan api pertama KMP Tampumas II tenggelam di Laut Jawa kurang lebih sebanyak 431 orang meninggal dalam tragedi tersebut kisah tragis penumpang kapal berbagai cerita tragis dituturkan oleh para penumpang yang selamat lantai geladak lantai geladak luar kapal hanya terbuat dari pelat baja tanpa pelapis kayu juga banyak kemampuan korban beberapa penumpang yang tidak sempat memakai alas kaki akhirnya menjadi korban pelat panas tersebut dan tidak hanya itu saja proses penyelamatan sangat lambat dan memakan waktu 37 jam membuat para penumpang harus bertahan tanpa makanan dan minuman dropping makanan dari udara juga tidak semua jatuh di lokasi para penumpang yang lebih miris 30 menit setelah api muncul para penumpang diperintahkan untuk naik ke dek atas dan langsung menekis koci namun usaha ini juga berlangsung lambat karena hanya ada satu pintu yang mengarah ke dek atas sedangkan di dek atas para ABK Mualim 2 dan Markonis 2 malah tidak ada yang memandu penumpang ke arah sekoci beberapa ABK malah lari dari tanggung jawab dan menurunkan sekoci untuk diri mereka sendiri sehingga sebagian penumpang memilih nekat terjun ke dalam laut keselamatan yang tidak diperhitungkan memang penumpang yang terdaftar hanya 1.054 orang namun jumlah penumpang gelap yang turut menaiki kapal ternyata berjumlah ratusan orang beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah penumpang sebenarnya mencapai 1.442 orang kapal tersebut hanya membawa 6 buah sekoci yang masih-masih berkapasitas 50 orang itu pun yang berhasil diturunkan hanya 2 buah saja bahkan saat berada di geladak Amerika malah mencari selamat sendiri-sendiri dengan meluncurkan sekoci kru pelayaran KM Tampomas juga tidak lengkap di hari itu hanya ada Kapten Mualim 2 dan Markonis 2 sementara Mualim 1 dan Markonis 1 cuti dan tidak dicarikan pengganti parahnya lagi Mualim dan Markonis yang bertugas malah kabur duluan hanya dalam waktu 30 menit setelah api muncul tidak bertanggung jawab sama sekali tidak profesional dalam pekerjaannya bahkan Markonis 2 membawa radio portable bersamanya tanpa memikirkan lebih banyak orang di kapal yang masih memerlukan pertolongan beberapa orang saksi juga sempat mendengar kemarahan Kapten Ablu Ripa yang berteriak kalau ketemu saya ceket dia ABK yang selamat mengaku tidak tahu cara menurunkan sekoci karena selama ini latihan penyelamatan yang ada hanyalah formalitas untuk mengisi daftar hadir sebelumnya tidak pernah adalah latihan penyelamatan yang benar-benar dilakukan dengan lengkap sementara itu perwakilan Pelni Ujung Pandang mengaku bahwa saat tampu mas 2 baru terbakar ia mendapatkan instruksi dari Jakarta agar memberikan keterangan bahwa kebakaran yang terjadi tidak membahayakan ini luar biasa dianggap sepeleh musibah-musibah yang terjadi di tengah lautan sahabat karena informasi inilah akhirnya beberapa pihak mengurungkan niatnya untuk membantu penyelamatan ternyata kesalahan informasi ini akhirnya berakibat fatal Kapten Abdul Rifai ternyata adalah pahlawan di tengah kepanitan hidup dan mati dengan kondisi yang hampir tenggelam Kapten Abdul Rifai menolak meninggalkan kapal dan masih sibuk berusaha menyelamatkan para penumpang ia sempat mengirimkan pesan kepada nakhoda KM Sahmihe untuk mengiriminya air dan makanan karena dirinya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir bahkan saat kapal sudah mulai miring ia masih sibuk membagikan pelampung kepada para penumpang yang tidak berani terjun di saat detik-detik terakhir kapal mulai tenggelam ia masih berada di anjungan kapal sambil berpegangan pada jendela ia memenuhi janjinya untuk menjadi orang terakhir yang meninggalkan kapal saat terjadi bencana dan ia akhirnya meninggal dunia dalam tragedi tersebut tenggelamnya kapal Tampumas 2 tentu menjadi sebuah sejarah kelam bagi maritim Indonesia namun dengan adanya tragedi tersebut setidaknya Indonesia bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan hal-hal semacam ini tidak terulang lagi demikian kisah yang bisa kami sampaikan untuk saat ini pada video ini mudah-mudahan menjadi informasi dan mengenang kembali bagaimana tragisnya terbakarnya serta tenggelamnya kapal Tampumas 2 oke sahabat aku jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara melike subscribe komen dan share agar channel ini terus berkembang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati